Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat walafiat Nah, bertemu kembali bersama Ustadz Zain Hari ini anak-anak kita akan mempelajari Pelajaran Matematika Yaitu tentang Bab Bilangan Bulat ya anak-anak Nah, di materi kemarin anak-anak Anak-anak sudah mempelajari tentang Lambang Bilangan Bulat Dan juga penjumlahan dan pengurangannya Nah, sekarang anak-anak kita akan Belajar lagi tentang Operasi Bilangan Bulat Yaitu Perkalian dan Pembagian Dan juga nanti ada sedikit soal cerita Bagaimana ya? Oke Nah Anak-anak ini indikator yang harus kita pelajari Yang akan kita pelajari bersama ya anak-anak Yaitu memahami konsep operasi perkalian Dan pembagian Bilangan Bulat Lalu yang kedua Menghitung operasi perkalian dan pembagian Bilangan Bulat Nah, konsepnya seperti apa ya anak-anak? Oke, konsep Perkalian dan pembagian Bilangan Bulat Jadi anak-anak Perkalian dan pembagian Bilangan Bulat itu Sama seperti kita Melakukan perkalian dan pembagian biasa ya anak-anak Cuman Nanti ada peraturan-peraturan Yang harus diketahui oleh anak-anak semuanya Oke Lalu poin yang kedua anak-anak Tanda plus atau minus Ditentukan Dengan ketentuan berikut anak-anak Seperti apa? Nah ini Jika Tanda kedua Bilangan sama Maka hasilnya Bilangannya Positif ya anak-anak Jadi Contohnya seperti ini Jika nanti ada bilangannya Minus Nilainya itu Negatif Dibagi negatif Pasti Ini kan sama ya anak-anak ya Negatif dengan negatif Nah pasti hasilnya akan positif ya anak-anak Ya Begitu juga dengan positifnya Jika positif dibagi positif Hasilnya positif Perkalian juga sama Positif nanti bilangannya Pertama positif Terus dikalikan dengan Bilangan positif Ya Sama dengan juga Bilangan positif ya anak-anak Nah Lalu Jika tanda kedua Bilangan beda Maka hasilnya Bilangannya berupa Bilangan negatif Anak-anak Ya seperti disini Jika nanti anak-anak Bertemu dengan Bilangan positif Lalu dikalikan dengan Bilangan Negatif ya Berarti tandanya kan Berbeda Yang satu positif Yang satu negatif Hasilnya pasti Negatif ya anak-anak ya Semuanya Jadi contohnya lagi Jika bilangan pertama Negatif Tandanya Lalu bilangan kedua Dikalikan dengan Bilangan dua Yang positif Ya hasilnya juga Negatif Jadi pokoknya Kalau Tandanya itu Berbeda Maka nanti hasilnya Akan negatif Ya anak-anak ya Nah kalau Tandanya sama Maka hasilnya Akan menjadi positif Ya Oke Bagaimana Paham ya anak-anak ya Konsepnya ya Satu lagi lagi Jika anak-anak menemukan Perkalian Dengan Bilangannya Merupakan Bilangan bulat Yang tandanya sama Maka Hasilnya pasti Bilangan positif Ya Jika tandanya Berbeda Ya positif Dan negatif Hasilnya maka Negatif Begitu anak-anak Gampang ya Oke kita lihat Contoh soalnya Nah ini Ustaz punya beberapa Ada enam Nomor ya Yang harus kita kerjakan Bersama-sama Oke Disini ada Tanda sama Dan beda tanda ya Ini merupakan Tanda yang beda Tanda sama Dan ini yang beda tanda Oke kita kerjakan Bersama ya anak-anak ya Nomor satu Tujuh Dikali sebelas Nah Ini tandanya sama Ya anak-anak ya Yaitu apa Positif Tujuh Dikali Positif Sebelas Ya Kalau yang sama Tandanya Maka akan menghasilkan Bilangan positif Ya Maka Tujuh Kali Sebelas Sama dengan Ya Tepat sekali Positif Tujuh Bulu Tujuh Ya anak-anak Gampang ya Oke kita coba Nomor dua Ya anak-anak Disini Ada Negatif Empat Maka ini Bilangan Negatif Dikali Negatif Tujuh Negatif Tujuh Juga sama Yaitu Bilangan Negatif Maka Karena tandanya sama Ya anak-anak Maka hasilnya juga Positif Maka Negatif Empat Dikali Negatif Tujuh Sama Dengan Iya Positif Dua puluh Delapan Nah Gampang ya Jadi Jika tandanya sama Pasti akan menghasilkan Positif Ya anak-anak Oke nomor tiga Kita coba lagi Ada Bilangan bulat Negatif Delapan Ya Ini berarti Tandanya negatif Dibagi dengan Negatif Empat Iya Betul Tepat sekali Ini tandanya juga Negatif Maka hasilnya Positif Negatif Dibagi negatif Sama dengan Positif Maka Negatif delapan Dibagi negatif empat Sama dengan Berapa Anak-anak Iya Dua Betul Tepat sekali Nah Anak-anak sudah paham ya Ini contoh Yang tandanya sama ya Jadi Kalau ketemu Bilangan Yang tandanya sama Dibagi Dioperasikan Perkalian Ataupun Pembagian Dengan Tanda yang sama Maka hasilnya akan Positif Oke Kita lanjutkan Ke nomor empat Disini Ustaz punya Angka sembilan Ini positif Atau negatif Iya Positif Dikalikan dengan Negatif delapan Negatif delapan Itu Bilangan Negatif Nah Karena ini beda tanda Yang pertama Tandanya positif Dikali negatif Maka akan menghasilkan Negatif Ya Anak-anak Jadi Sama dengan Sembilan Dikali negatif Lapan Sama dengan Negatif Sembilan Kali lapan Tujuh puluh Dua Nah Seperti itu ya Anak-anak Jadi Kalau tandanya Berbeda seperti ini Akan menghasilkan Negatif Ya Oke Kita Coba Contoh Nomor lima Negatif Dua belas Dikali Tiga Ini berbeda atau sama Anak-anak Iya Tepat Berbeda Negatif Dikali dengan Positif Hasilnya apa Negatif juga Karena beda tanda Maka hasilnya berapa Negatif Dua belas Dikali Tiga Sama dengan Negatif Dua belas Dikali Tiga Tiga puluh Enam Oke Kita ke contoh terakhir Anak-anak Pasti semakin gampang Semakin mudeng Pasti Oke Nomor enam Negatif Tiga puluh Ini berarti negatif Dibagi Dengan Apa Angka lima ini Merupakan bilangan Bulat Positif Ya Maka hasilnya Karena berbeda tanda Hasilnya Bilangan Negatif Ya Anak-anak Jadi Negatif Tiga puluh Dibagi lima Sama dengan Negatif Tiga puluh Dibagi lima Enam Nah Seperti itu Anak-anak Ya Contoh Dari Berkalian Dan Pembagian Bilangan Bulat Ya Setelah ini Mungkin anak-anak Akan mencoba Latihannya Di KCR Agar semakin Mahir Oke Kita lanjut Ke soal cerita Bagaimana Cara mengerjakan Soal cerita Oke Kita perhatikan Langkah-langkahnya Langkah-langkahnya Yaitu Anak-anak harus Baca soal cerita Dengan hati-hati Yang kedua Buat kalimat Matematikanya Agar mudah terlihat Lalu Selesaikan operasi Hitungnya Lalu Diteliti kembali Jawabannya Setelah di Hitung Diteliti kembali Agar sesuai Jawabannya Yang diminta Dengan soal Oke ya Kita coba Mengerjakan soalnya Oke Ustaz punya disini Contoh soal cerita Nomor 1 Suhu di sebuah ruangan Mula-mula Minus 18 derajat Kemudian Diturunkan 2 derajat Oleh karena Dirasa terlalu dingin Suhu dinaikkan 8 derajat Berapakah suhu Udara pada Ruangan tersebut Sekarang Oke ya Oke Kita tulis Diketahui dulu Penyelesaiannya Kita tulis Diketahui Suhu Mula-mula Kita dapat Minus 18 derajat Suhu Diturunkan Ustaz tulis Suhu Diturunkan 2 Lalu Dinaikkan 8 Ustaz tulis Suhu Dinaikkan 8 Ustaz kasih tahu Kata kunci Pada soal Yaitu Diturunkan Artinya Dikurang Dinaikkan Artinya Ditambah Gampang Ya Maka kalimat Matematikanya Negatif 18 Karena Diturunkan 2 Maka Dikurangi 2 Lalu Ditambah Karena Dinaikkan 8 Ditambah 8 Jadi Kalimat Matematikanya Negatif 18 Dikurangi 2 Ditambah 8 Kita kerjakan Yang pertama Dulu Negatif 18 Dikurangi 2 Hasilnya Negatif 20 Lalu Ditambah 8 8 Anak Ia Tepat Sekali Yaitu Hasilnya Negatif 12 Jadi Suhu Udara Pada ruangan Tersebut Adalah Sekarang 15 Minus 12 Derajat Celcius Nah Ini Ustaz Perjelas Lagi Dengan Garis Bilangan Jadi Tadi Mula-mula Ada di Minus 18 Lalu Diturunkan Berarti Dikurangi Atau Diturunkan Ke bawah Turunkan 2 Berapa Jadinya Minus 20 Lalu Dinaikkan 8 Berarti Kita Dinaikkan Dari 20 Dinaikkan 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hasilnya Minus 12 Nah Seperti itu Gampang ya Oke Perhatikan Soalnya Lalu Bikin Kalimat Matematikanya Setelah itu Baru Dikerjakan Lalu Contoh Soal 2 Nah Suhu udara Di Jakarta Mencapai 34 Derajat Celcius Nah Kira-kira Panas Atau Dingin Ya Itu Ya Panas Ya 34 Derajat Celcius Pada Saat Yang Sama Suhu udara Di Inggris Negatif 6 Derajat Celcius Ini Dingin Atau Panas Iya Dingin Berapa Perbedaan Suhu Kedua Kota Tersebut Oke Kita Tulis Diketahui Dulu Suhu Jakarta Sama Dengan 34 Derajat Celcius Suhu Inggris Minus 6 Nah Kata kunci Pada soalnya Anak-anak Perbedaan Suhu Dapat Ditentukan Dengan Mencari Selisihnya Kalau Kalau Anak-anak Mengerjakan Soal Perbedaan Pasti Tinggal Cari Selisihnya Contohnya Perbedaan Perbedaannya Ustadz Dengan Gajah Apa Pasti Beratnya Ya Anak-anak Nah Tapi Perbedanya Sebesar Berapa Tinggal Berat Gajah Dikurangi Dengan Berat Ustadz Zain Jadinya Ketahuan Oh Perbedaannya Itu Sekitar 100 Kilo Misalkan Seperti Contoh Soal Ini Yang Ditanyakan Berapa Perbedaan Maka Tinggal Dikurangi Mencari Selisih Selisih Itu Bilangan Yang Terbesar Dikurangi Bilangan Yang Terkecil Oke Kita Cari Bilangan Yang Terbesar Berapa Dari Soal Ini 34 Ya Bisa Tulis 34 Dan Bilangan Yang Terkecil Minus 6 Ya Sudah Tulis 34 Dikurangi Bilangan Terkecil Negatif 6 Jangan Lupa Negatif Ketemu Negatif Disini Jadinya Tambah Berarti 34 Ditambah 6 Sama Dengan 40 Jadi Besar Perbedaan Suhu Kedua Kota Tersebut Adalah 40 Derajat Celcius Nah Paham Ya Kita Lanjut Ke Soal Selanjutnya Masih Berkaitan Dengan Suhu Suhu Mula Mula Sebuah Ruangan Periksa Yaitu Minus 5 Derajat Dingin Ya Gambarnya Adalah Disini Gambarnya Dingin Jadi Warnanya Biru Setelah Penghangat Dihudupkan Suhunya Naik Menjadi 20 Derajat Celcius Jadi Lebih Hangat Berapa Besar Kenaikan Suhu Pada Ruangan Tersebut Coba Kira Mengerjakannya Seperti Apa Berapa Besar Kenaikan Jadi Kita Tulis Dulu Diketahui Suhu Mula Ruangannya Yaitu Minus 5 Lalu Suhu Akhirnya Di ruangan Tersebut Jadinya 20 Kata Kunci Pada Soal Ini Adalah Kenaikan Suhu Ditentukan Dengan Cara Mencari Selisihnya Seperti Soal Tadi Kalau Kita Cermati Soal Ini Mencari Berapa Besar Kenaikan Suhunya Cari Perbedaannya Sebesar Berapa Dari Yang Tadinya Minus 5 Menjadi 20 Dari Tadinya Yang Dingin Menjadi Panas Ditanya Berapa Kenaikan Suhunya Cari Perbedaannya Maka Mencarinya Dengan Selisih Tinggal Cari Bilangan Yang Terbesar Pada Soal Dikurangi Dengan Bilangan Terkecil Pada Soal Maka Bilangan Terbesar Pada Soal Suhu 20 Beracet Dikurangi Bilangan Terkecil Negatif 5 Jangan Lupa Seperti Tadi Negatif 5 Ketemu Dengan Kurni Negatif Jadinya Positif 20 Ditambah 5 Sama Dengan 25 Jadi Besar Kenaikan Suhu Pada Ruangan Tersebut Adalah Sebesar 25 Derajat Celcius Paham Anak-anak 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 Bisa Tulis Soalnya Dan Jawabannya Tinggal Stop Videonya Lalu Anak-anak Tulis Cara Mengerjakannya Nomor Empat Anak-anak Soal Terakhir Sepotong Daging Dimasukkan Kedalam Lemari Pendingin Suhu Daging Menurun 2 Derajat Setiap Menit Jadi Ustadz Masukkan Daging Kemarin Dapat Kurban Di Kulkas Suhunya Tapi Kulkas Dan Dagingnya Suhunya Turun Setiap 2 Derajat Setiap Menit 22 Derajat Celcius Berapa Derajat Celcius Besar Penurunan Suhu Daging Tersebut Selama 5 Menit Oke Bagaimana Anak Cara Mengerjakannya Iya Dikalikan Betul Suhu Daging Turun Minus 2 Derajat Setiap Menit Waktunya 5 Menit Ditanya Berapa Penurunan Suhu Daging Selama 5 Menit Ini berarti Tinggal Dikalikan Jawab Negatif 2 Dikali 5 Ingat Ini Beda Tanda Ini Negatif Ini Positif Maka Hasinya Negatif 10 Oke Jadi Penurunan Suhu Daging Selama 5 Menit Turun Menjadi Negatif 10 Derajat Sekarang Dagingnya Ustadz Jadinya Lebih dingin Ketika Dimasukkan Kulkas Jadi Negatif 10 Derajat Oke Anak Segitu Dulu Videonya Semoga Anak Paham Dan Jelas Kalau Belum Paham Silahkan Diputar Kembali Videonya Oke Terima Kasih Dan Setelah Ini Agar Anak Lebih Mahir Kerjakan Latihan Tugas 3 Link Quisis Ada Di GCR Kerjakan Latihan Tugas 3 Oke Agar Anak Perlatih Dan Lebih Mahir Mengerjakan Soal Perkalian Dan Soal Ceritanya Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh